Presiden Joko Widodo berencana melarang penjualan rokok batangan, larangan itu akan diperlukan Rokok jelas merugikan kesehatan, setiap hari di Indonesia Untuk menjaga kesehatan masyarakat kita semuanya Di beberapa negara justru sudah dilarang tidak beli Kita kan masih, tapi untuk yang batangan tidak Halo, selamat datang pada video kami Yang berjudul, hidup sehat tanpa merokok Merokok merupakan sebuah kebiasaan yang buruk yang dapat membahayakan kesehatan tubuh Pada video kali ini Akan berisikan mengenai Dampak-dampak buruk dari merokok Serta bagaimana cara menghindari Kebiasaan merokok tersebut Atau mengurangi kebiasaan merokok Selamat menyaksikan Baik Di sini saya akan menyebutkan beberapa Dampak buruk dari perilaku merokok Terhadap kesehatan tubuh kita Yang pertama yaitu Meningkatkan resiko terkena penyakit jantung dan strok Yang kedua Merusak paru-paru Serta menyebabkan gangguan-gangguan penapasan Dan yang ketiga Meningkatkan resiko terkena penyakit kanker Kanker paru-paru Kanker tengkorokan Kanker mulut Dan juga kanker gandum kemi Berikutnya yaitu Mengurangi imunitas tubuh kita Atau daya tahan tubuh kita Yang menyebabkan kita rentan Terkena berbagai penyakit Dan yang terakhir Menurunkan kualitas sperma Serta meningkatkan resiko terkena penyakit impotensi Pada pria Merokok dapat merusak tubuh kita Karena Rokok memiliki dampak buruk pada kesehatan tubuh kita Rokok mengandung banyak bahan kimia Seperti nikotin, tar, dan karbon monoksida Yang dapat merusak organ tubuh kita Dampak lainnya yang bakal dikasih sama teman aku Cara hidup sehat tanpa merokok Ada beberapa cara untuk hidup sehat Tanpa merokok Antara lain Buatlah rencana untuk berhenti merokok Anda dapat meminta bantuan Dokter atau konselor Untuk membantu Anda berhenti merokok Lalu yang selanjutnya Kita harus melakukan aktivitas fisik Seperti berjalan kaki Ataupun berolah raga Hal ini disinyalir Mampu mengurangi Kebiasaan kita merokok Karena kebiasaan merokok kita Akan dialihkan menjadi aktivitas yang lebih bermanfaat Nah ini selanjutnya teman-teman Makanlah makanannya akan serat Vitamin dan mineral Seperti boban, sayuran, dan kacang-kacang Nah yang selanjutnya Indahilah minuman yang beralkohol Atau minuman yang banyak mengandung kafein Yang bisa memicu keinginan untuk merokok Atau dengan cara Memakan atau Menggunakan permen Yang bisa membuat Atau bisa menghilangkan Rasa keinginan untuk merokok Oke? Oke Jadi kesimpulannya Merokok memiliki dampak buruk pada kita Oleh karena itu Kita harus berusaha Untuk hidup sehat Tanpa merokok Dengan mengubah gaya hidup kita Dengan menerapkan Cara hidup sehat Tanpa merokok Kita dapat meningkatkan Kesehatan tubuh kita Dan menjaga kualitas hidup kita Terima kasih telah menonton video ini Dan jangan lupa Untuk hidup sehat Tanpa merokok Dan jangan lupa